Bismillahirrahmanirrahim itu berduaan dengan ayah saya, ngobrol sama ayah saya, jadi ayah saya itu meninggal hari Senin kurang lebih jam 12 siang, hari Senin jam 12 siang, nama beliau Muhammad, ayah beliau namanya Ahmad, jadi Muhammad bin Ahmad la'idrus, jam 12 siang kurang lebih beliau meninggal dunia, malamnya itu diantara obrolannya dengan saya, di tempat tidur, ayah saya tiba-tiba ngomong, kakek kamu sama paman kamu ini sekarang lagi menari-nari di surga, sekarang lagi menari-nari di surga, saya itu ngobrol biasa, nah diantara pesannya kepada saya, senangkan hatimu, senangkan hatimu, gak usah kau pikirin, gak usah mikirin, dunia ini gak usah dipikirin, apapun itu, gak usah dipikirin, senangkan hatimu, makanya saya pengen ularkan ilmu yang satu ini, jangan mikirin, utang, gak usah dipikirin, tapi dibayar, ya maksudnya, niat bayar gitu, kalau belum bisa, yang gak usah dipikirin, jalani aja hidup, usaha ikhtiar, istri marah-marah, gak usah dipikirin, ya buat senang, tapi gak usah dipikirin, anak kok belum menyenangkan hati, gak usah dipikirin, didoakan, jadi doakan dan minta doa orang banyak, kasih contoh yang baik, senangkan hatimu, pokoknya hatimu buat senang, karena manusia itu mudah jatuh, kalau hatinya sedih, mudah jatuh kalau hatinya susah, mudah sakit kalau hatinya susah, saya itu pernah diati baru kertek sedikit saja, ya diati saya kertek sedikit, mikir, mikir masalah waktu bangun majuris ini, butuh duit banyak, hari Sabtu mau gajian tukang kurang lebih 20-30 juta, hari Jumat, malam itu saya gak punya duit, Jumat malam gak punya duit, waktu itu saya masih tinggal di rumah yang depan kelurahan, ya di situ tinggalnya bersama ibu dan ayah saya, biasanya kalau menjelang majelis baru saya jalan ke kerautos ini, ayah saya lihat saya itu kemudian ngomong begini, mikir apa kau, padahal wajah saya wajah, gak mikir gitu ya, mikir apa kau, terus kalimatnya, gak usah kau pikirin, rezekimu nanti gerojok, amin, 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 tapi ini butuh duit banyak, amin, tapi butuh duit banyak, jawabannya, menohok hati saya, mengoyak-ngoyakkan jiwa saya, apakah kau gak percaya sama Allah, apakah kau gak percaya sama Allah, bahasa kudusnya yang keluar, ya apakah kau gak percaya sama Allah, yang yakin sama Allah, yang yakin sama, sama Allah, langsung energi saya full, gak duit duit ini, besok harus bayar 20-30 juta, lanjutkan, berangkat ke Allah, ngajar, gak punya duit, duit, malamnya, tetap gak punya duit, besok paginya, tetap gak punya duit, jam 4 sore gajian, alhamdulillah, punya duit, lebih dari yang dibutuhkan, ya, yang penting yakin sama Allah ta'ala, gak usah kamu pikirin, waktunya ngajar, ngajar, waktunya makan, makan, waktunya lari pagi, lari pagi, jangan lari pagi, sempat mikir hutang, menabrak, jelungup, ketabrak, jangan begitu, ya, itu yang pertama, yang kedua saya mau minta doa boleh, saya lagi punya hajat, saya kalau punya hajat kan minta doa jeneng semua ya, saya tuh, besok atau senen pengen beli mobil baru, tapi gak punya duit, ya, gak punya duit, tapi saya yakin, ya, fatihah jeneng itu lebih dari duit, saya minta satu fatihah dengan niat, Habib Novel dapat mobil baru, gak pakai susah payah, gak pakai repot, mesti ada yang nanya, Habib kan punya mobil, iya, betul punya mobil, cuman saya butuh cadangan, mobil serem, karena hidup saya di jalanan, saya harus ngajar sana, ngajar sini, jadi kalau kadang mobilnya satu bermasalah, ya, nanti juga ngajarnya bisa terlambat dan lain, sebagainya, saya gak mau dikoda sama kendaraan, jadi semakin banyak kendaraan, semakin bagus, kenapa, cuman kendaraan, tunggangan, ya, cuman tuh, tunggangan, cuman mau beli, harus pakai duit, kata orang-orang tuh, nah, saya gak mau pakai duit, saya mau pakai al-fatihah, mesti mbatin, kira-kira, kira-kira bisa atau tidak, saya mau praktek ini, saya mau minta hadiah dari almarhum ayah saya, bah, hadiah ya bah, mobil baru satu ya, buat anakmu ini ya bah, mintakan semua Allah, ya, jawabannya, iya, mesti buang kepakai dan, sked bien, dari dulu saya gila, alhamdulillah, anda mau belajar dari orang gila, alhamdulillah, al-fatihah dengan niat, Habib Novel, ala idrus, besok atau lusa, atau senin, bisa beli mobil baru, gak bekas, baru gak, bekas, gak pakai, susah payah, rezeki berlumpah ruah, datang dari segala arah, tidak menimbulkan masalah, dunia maupun akhirah, ala hadinya, al-fatihah.